Lebih kurang 20 kapal masih ada dalam perjalanan Dan menurut Hamid, yang baru saja sampai Tujuannya ke Aceh, Indonesia Apakah pada masalah-masalah ke manusia? Kalau memang pemerintah tidak sanggup Umumkan ketidaksanggupan itu Maka saya termasuk orang yang bersedia untuk menampung Ya, Rohin ya di halaman kantor Bebendur Aceh Mesinnya entah masih ada apa sudah hilang Coba kita lihat Oh ini mesinnya guys Oh, jadi pakai mesin ya Jangan lupa buat yang belum subscribe Silahkan dicengklung Buat yang belum dapat notifikasi Silahkan dicengkling Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radiosan tuh linknya ada di Deskripsi Ini Mamang geser ke sini sekarang ya Mamang sudah lelah diinjak-injak si abu keyboardnya Tolonglah Biarkan ini sudah area dia aja ya Abu gitu, sedikit-sedikit lama-lama gak gusur kita Kok seperti Kok kayak yang itu ya Karena kebetulan kita mau bahas yang itu juga Nyawa kebeneran gitu ya Ada update terbaru lagi yang Aduh, kok tidak ada abisnya Jadi bocorin sedikit ya Ada info dari yang kemarin Baru mendarat itu 400 orang gitu Salah satunya ada yang diinterview dan ditanya Itu kurang lebih ada 20 kapal lagi yang lagi OTW ke Indonesia Oke, oke Ini juga dikonfirmasi dari postingan Close the Door CTD Insider ini meluncur Di Instagram ini dikonfirmasi juga Bahwa 400 pengusir rohnya yang datang lagi Dan mereka menyebutkan masih ada 20 kapal sedang menuju Indonesia Aduh, gila Tolonglah Hari ini, Minggu, tanggal 10 Bisa kita lihat yang kemarin kan Nah biar enak sumbernya kita langsung Ke TikToknya nih meluncur Ninyo BTJ3Paceh nih ya 20 kapal lagi menyusul ke Aceh katanya Gimana ini guys Cegi-Cegi Biba Play Kalau tak ada angin masih banyak kapal Berarti yang akan menyusul ke sini Kira-kira ada berapa kapal tuh bang 20 Lebih Kemungkinannya lebih 20 kapal ya Semua datang sini Semua datang sini Tujuannya ke sini semua Dibuka lagi Sambil menunggu ini ya Mereka mau saya upload Kita klik lagi kan Lalu puluh kapal dan semuanya Tujuannya ke Indonesia Kayak udah terstruktur banget gak sih gitu Betul He, info Di perjalanan Masih ada yang banyak yang Yang akan datang 20 kapal Yang 20 Satu kapal 150 Berapa orang datang Dua kapal 150 orang Pengennya ke sini Nah Ini semua yang sama Yang apa Indonesia masuk Kalau Oke Masuk Indonesia Aku ada semua muslim Kita Saya pun muslim Boleh sana Ada Kalau orang Boleh Saya punya anak-anak Boleh Sepala Apapun boleh Saya punya Jadi Di perjalanan 20 kapal 20 kapal saja Kemungkinan Lebih kurang 20 kapal Masih ada Dalam perjalanan Dan menurut Hamid Yang baru saja sampai Tujuannya Ke Aceh Indonesia Berarti sudah terkoordinir ya Dalam artinya rapi Terstruktur 20 kapal Di bulan Desember Untuk kapal Kemungkinan Ada 150 orang Ada lagi Ada lagi Tengah berapa orang Ada lagi Tengah berapa orang Anak ada Dia suami Mati Tembak 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 ada Tembak Termasuk di dalam kapal itu Ada anak-anak Itu saja dia Lari Di Tengah 20 kapal Satu kapal Kurang lebih 150 orang Berarti 20 kapal itu Kurang lebih 30 Eh sorry 3000 orang ya Totalnya ya 150 kali 20 ya Dan menariknya Di setiap kapal Pasti ada Orang Ya Satu Dua Tiga lah Yang bisa Bahasa Indonesia Dimana Kalau aku lihat Perannya Lebih ke Ketua kelompok Yang nanti Untuk Nego-nego Kelompoknya Dalam tanda kutip Minta makan lah Gitu kan Menego yang kayak kemarin kan Disini susah tidur Gitu kan Susah mandi Yang bagian Untuk negonya Gitu Ya jadi kayak Sudah Sudah Berencana ke sana Jadi kita belajar dulu nih Bahasanya Kayak gitu ya Iya Betul gitu Maksudnya Apakah sempet gitu Kalau memang kondisinya Mereka itu Disana tuh Sedang dalam pelarian Pemburuan Kondisinya Tidak Apa ya Tidak layak segala macem lah Istilahnya kan Dibilang ada yang Beredar kan Seperti itu Mereka tertindah segala macem Kok masih bisa Sempet-sempetnya Aku kaget Wow gitu Masih menyempatkan diri Untuk mempelajari Bahasa negara lain Kenapa Anda tidak Belajar Tak ramah Di sendiri dulu Tolong lah Tapi balik lagi Dari historical Kemarin November Setiap info Prihal kapal datang Itu tuh Bisa dibilang Warga rohinya jujur Oke waktu ini Mereka ngomong Akan datang nih Akan ada lagi Udah sampai gitu Bener Terus info ini udah sampai Laut Anaman Bener datang Nah berabeynya Kalau memang Ini 20 kapal ini Beneran lagi Waduh 3.000 Gila gila Orang yang kemarin aja Udah kerepotan ya Jadi Terkesan maksain gitu Kan di info Kalau yang udah Kadung masuk Yaudah ini lagi Dipikirin dulu Untuk penanganan Sementara Itu juga kan Tapi yang belum masuk Jangan masuk dulu Eh kayak terkesan dipaksain Udah masuk-masuk dulu lah Tolong lah Apakah Anda pikir ini Wisata Tolong lah Disini mama Mau kasih ngesin nih Ini dia Warga sudah mulai tegas Yang kemarin Yang mendarat Di kawasan Pantai Bidi Iya Belang Ulam Lamre Aceh Besar ya Akhirnya diantar oleh warga Setempat ke kantor gubernur Aceh Pada minggu Warga Sepertinya udah mulai tegas ya Masa kalau sama warga Warga juga bisa tegas Jadi gak pakai babi ibu Mungkin Udunan atau kayak gimana Yang punya kendaraan Segala macam Angkut bawa nih Ke kantor gubernur Warga sudah mulai tegas Nah ini ada Plus minusnya nih Kenapa? Oke plusnya keren Berarti warga sudah mulai Apa ya Tegas dengan Gue menolak nih Nah negatifnya Aku takutnya Kelewat emosi Terjadilah sesuatu Yang tidak diinginkan Seperti tindak-tindak Kekerasan dari pihak warga Yang kagok emosi Lu bader banget Dateng mulu Dateng mulu Tolong lah Tapi disini udah mulai tegas Ya rohingya Di alamaan kantor gubernur Aceh Iya kok kebayang ya man Apa tuh? Yang kayak Yang apa ya namanya ya Yang punya mobil itu Kayak udah sini Gue yang bawa gitu Ayo kita bawa gitu Yang punya mobil Yang punya mobil Ayo bawa Yuk bahu-membahu Kita geser nih Taruh lah di kantor gubernur Taruh kantor pejabatnya Berarti kan bisa dibilang Secara Secara gamblang Warga Aceh ya Terutama yang sudah jelas-jelas Menolak gitu kan Udah disana Udah giring Udah bawa ke sana Jauh-jauh peki sana Loh gitu Tapi yang menarik Ada statement dari Bapak Usman Oke Ceki-ceki people Mulunjur Yus Nyok Tolong lah Ceki-ceki people Play Ntar ada dialog ya nih Yang masalah rohingya Di salah satu komentar Postingan Bapak Bapak bersedia Untuk menampung Warga rohingya Saya meminta Agar Kalau memang Pemerintah mau Memang Kalau memang ada desakan Agar saya bisa Menampung rohingya Saya meminta Pemerintah Untuk menyatakan Secara terbuka Tidak sanggup Karena saya Sebagai pembayar pajak Setiap bulan Saya berharap Pemerintah Memikirkan Tentang kebijakan Luar negeri Bebas aktif Dan Pekah Pada masalah-masalah Kemangusia Kalau memang Pemerintah tidak sanggup Kalau pemerintah Dibilang tidak sanggup Lebih ke tidak mau Karena kenapa? Karena rakyatnya yang Tidak mau Jadi kalau Anda Mau menolong Tapi pemerintah Harus ngomong dulu Kayak gini Apa gimana sih? Tolong mah Tolong aja gitu Ya buat apa ya? Tolong Terus kalau misalnya Fokus banget ke kemanusiaan Hei Gak usah kemanusiaan Orang luar negeri Di dalam dulu aja Kalau mau fokus kemanusiaan Tolong lah Itu yang di lampu merah Segala macam Ajak dulu aja Tinggal Ini Gue mau nolong Tapi harus Bilang dulu pemerintah Gak sanggup gitu Nanti baru gue Apa aku masih Mau menolong Harus ada Harus ada Harus ada Sama ini Jadi kayak Apa ya Tadi kalau gak salah denger Pemerintah harus Mengesahkan saya juga Kalau saya Boleh Menampung Sama Pemerintah harus Bilang Kalau gak mampu Yang ngapain Kalau mau menampung Yang nampung aja Rakyat loh Kan kekuasaan di tangan rakyat Rakyat udah pada setuju Diwakili oleh netizen Di komen-komen Terpada setuju Silahkan Silahkan saja Dengan senang hati Silahkan Kok jadi kayak Malu-malu Tapi mau Apa gimana? Lier Lier Wah gila sih Masih kekel loh Masih kekel loh Sumpah Sampai-sampai Di somasi sama Daus meluncur Nih Pirdaus aja Yang netizen pada Kesel Akhirnya netizen kayak Oke daus kali ini Kamu di kubur kita Di cek-cek people Play Somasi lagi Buat Usman UNHCR Somasi Siomaisi dari saya Usman UNHCR Dengar ya Saya Yang mengusir Orang Rohingya Dari sini 7x24 jam Saya udah somasi mereka Sekarang saya Mansomasi lagi anda Jangan mengatasnamakan Kemanusiaan Tapi anda Membela manusia Yang tidak memanusiakan manusia Pada dasarnya Kami orang Indonesia Ini menerima Karena Keragaman Kemanusiaan Tapi kalau Kurang ajar Di kampung kita Kita gak terima Ingat Usman UNHCR Saya tantang anda Untuk berdebat Saya siomasi anda Ingat Siomasi Anda lagi Orang yang kesekian Yang saya siomasi Tunggu Anda harus jawab Somasi Saya Maksud anda Apa Membela orang Rohingya Terima kasih Balik lagi Benar Nolong Keberagaman Keberagaman Kita terima Tapi kalau Kurang ajar Di kampung kita Yang ditolong Betul Benar Baliklah Benar Omongannya Benar Cuma Keradaus Yang ngomong Jadinya lucu Diskyomashi Diskyomashi Tapi benar Kemarin Ada kapal yang Nyampe Sesuai dengan Arahan Jangan disuruh Pulang dulu Jadi kapalnya Tetap Di stay Eh Ada Warga Content creator Yang Apa namanya Yang Review Kapalnya Ceki Ceki People Meluncur Ninyo Posting Sama Kontik Tok Muklis 9099 Kapal Rohingya Manusia Perahu Ceki Ceki People Lay Bagi nila Suasa Rohingya Kapal Rohingya Hey guys Ayo Pakai besi guys Pakai Apa ini Sengseng Ya itu Karat Gak Sih Tapi Apa yang Nanti Lagi dia Kelas lagi Kuat Ini Berapa Tahun Ini Bekas Dilehat Dilehat Rehabilitas Rehabilitas Disini ada Ada netizen yang minta spill mesinnya sebelum kita komen nih kita ke mesinnya dulu bagian dalamnya ya meluncur lagi nih ya Mesinnya Mesinnya Masih ada apa Udah hilang Coba kita lihat Oh ini mesinnya guys Oh jadi pake mesin ya Ini mesinnya Nggak ada yang video ini sampai kesini ya Aku pernah salah Pengen lihat dalamnya gimana Mesinnya pake mesin Hino guys Mesin Hino Kayaknya berapa selinder itu Satu dua tiga empat lima enam selinder guys Hino enam selinder Ini kita review kapal rohingya guys Oke guys Oke inilah Kalau kita di dalam disana Astaga Astaga Disini entah masih ada Sampahnya banyak banget gemes ya Nah Banyak pertanyaan di kepala Mamang Mungkin satu people juga yang memang Punya experience langsung dengan kapal-kapalnya langsung gitu kan Perkapalan duniawi Indonesia ini Pertama aku mikir Seriusan kapal model begini Ngebawa seratus lima puluh orang Dengan jarak seribu enam ratus kilometer Cuman mesinnya kayak gitu ya Seriusan gitu Apa bisa gitu Nggak tiba-tiba di tengah jalan ketemu monster laut gitu Apa kayak gimana tenggelam gitu Nggak gitu Seriusan gitu Maksudnya memang Gini ya Apa Mamang pengen tau Apa memang Oh bisa kok Mamang kapal model begini gitu Seribu enam ratus kilometer Bawa seratus empat puluh orang Iya Yang lewatin lautan gitu Itu kan pertanyaanku Pengen tau juga mungkin satu people bisa ngasih info Sama Nakodanya mana Iya ABKnya mana gitu Betul Setau Bukannya harus kan ya Harus ada nakoda kan Harus ada ABK kan Iya Harus ada yang bisa ngerti baca ini kan Apa namanya Peta laut segala macem kan Harus ada wajib Namanya namanya Nami itu Navigator Navigator Jadi wampis Iya sih Iya kan Bener-bener Harus ada Walaupun kayak yang apa namanya ya Bang kan misalnya ada nakoda Ada yang kayak istilahnya tuh Kalau di ini kayak tukang parkirnya gitu Itu ada juga Jadi yang kayak ngurusin tali-talian Pertalian segala macem itu harusnya ada ya Karena sejauh ini belum ada tuh info di sosmed Di berita kalau pengungsi rohinya nyasar gitu Iya bener Semuanya fokus ke satu titik itu Ke Aceh, ke Aceh, ke Aceh gitu kan Itu kan berarti udah ada nakodanya Yang tahu rutenya gitu kan Iya, iya, iya Sama kalau dia bilang 30 hari Anjir Sebulan Di kapal model begini Dengan 150 orang Yang bisa dibilang jorok Yakin apa sampahnya cuma segitu Kayaknya enggak deh Enggak lah Apalagi maksudnya ya Kayak gini Bang Bang tadi lihat aja Yang pertama aja Yang video yang sebelum ini kan ada pembalut tuh Ya itu pembalut bersih Kayak mungkin iseng aja ditempel gitu Apa iya dalam sebulan mereka Enggak menstruasi yang cewek-cewek Jadi terlalu banyak keanehan gitu Jadi ya wajar kalau netizen tuh Setuju dengan statementnya Content Creator yang beberapa hari kita reik Yang kalau mereka tuh transit Iya bener Tidak dari tempat mereka Menuju Aceh tuh Tidak pure pake ini gitu Pake speedboat Transit begitu udah deket-deket Transit baru pake ini gitu Makanya kayak kekumpul samanya tuh Kok kayak sama-sama baru seminggu kurang gitu kan Tolonglah nih sampe di review kapal rohingnya Abu apakah Abu kamu mau kesana Abu? Oke si Abu diem aja terserah Kita kasih nextnya Cus Nyoh Ya Ada salah satu orang rohingya yang kebetulan bisa bahasa Indonesia ditanya Checky-checky people Play Teva Tak tahu Gimana bang Kamu harus balik lagi berarti ya Tidak lagi Balik saja Tidak tahu sahabat Ya ngapain disini Kalau di Merma balik Bola aku disini mati Kalau takut saya tidak balik lagi aku Kalau balik lagi kesana mati? Iya Kau tak suka di Merma Oh Merma tak suka? Tak suka bang Ada orang bodis banyak Di ini di apa? Ya di potong leher Potong leher? Iya Tadi apa alasan yang pertama? Karena disini tidak belajar Coba 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 Serius Iya Teva Kalau misalnya Kamu dipulangkan lagi ke Kok Bazar Tidak lagi bang Kenapa? Disini tidak enak bang Tidak belajar Kalau belajar lagi uang Tapi kamu tidak boleh lama-lama disini Oh disini enak tidak belajar Kalau belajar lagi uang gitu Ibaratnya yang aku tangkap Kalau belajar harus bayar lagi Disini gak perlu belajar gitu Oh Jadi disini gak perlu belajar Tidur makan gitu kali Gila Maksudnya Habit malesnya itu Iya Berakar banget loh Kalaupun maksudnya Apa ya? Ini mah Aku ngawur ya Ngawur Ngawur aja Maksudnya kayak gini Kalaupun emang Gak ada duit terus gak mau sekolah Yaudah Disana aja Tapi gak usah ke tempat lain gitu loh Males-malesan aja disana gitu Ngapain ngerepotin orang Mungkin disana dituntut-tuntut belajar gitu Gak tahu bayar atau apa Gak gitu Tapi memang harus kan belajar Makan Anda tidak mungkin selamanya Lentang lantung di pulau orang Nih Tolong Bapak Usman yang tadi Tolong tonton video ini Katanya mungkin dikasih pendidikan kan Nah ini dia bilang Tidak mau Tidak mau Tolonglah Bapak Emosi aku ya Ya memang Kalau misalnya pas dilanjutin ke belakang Kasian sih Cuman kan Mereka gak dari Myanmar langsung kan Maksudnya Ada kartu UNHCR Yang berarti menandakan Mereka udah ada di Bangladesh Gitu kan Ya udah pulangin ke Bangladesh aja Kalau ke Myanmar Yaudah lah Emang katanya dia Kayak tadi bilang Segala macem Segala macemnya gitu kan Jadi kayak Ya udah Jangan dibalikin ke Myanmar Tapi ke Bangladesh Yang emang udah ada Tempat tinggal disana Ini ada komen dari Mas A nih Di Merma pada gak suka kalian Emang lu kira di Indonesia suka kali kan Gak juga Hei Tolonglah Ini kita kasih nextnya Ninyo menarik nih Dari Liputan 6 Tertangkap di NTT Imigran gelap asal Bangladesh Memiliki KTP ilegal Dan mengaku membuatnya di Medan Dengan harga 300 ribu Tolong Play Di pengawasan orang asing Polres Belu Menangkap 8 orang imigran Yang telah menetap Selama 2 minggu Di desa Takirin Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu Para imigran gelap ini Sebelumnya berangkat dari Bangladesh Menuju Malaysia Dan melanjutkan perjalanan Ke Medan Sumatera Utara Dan kemudian tiba di Nusa Tenggara Timur Setelah diperiksa Polisi mendapatkan Sejumlah kartu tanda penduduk Yang telah beralamat Sejumlah kabupaten Di Nusa Tenggara Timur Salah satu imigran gelap Mengatakan KTP mereka dibuat Di kota Medan Dan setiap orang membayar 300 ribu rupiah Kalau KTPnya KTPnya dibuat di mana? Itu kita P Ada orang satu Saya tak tahu dia siapa Dia ambil 300 ribu Dia buat kartu Dia Tidak ada gambar lagi Dia punya Itu nombok pun dia padam Di mana itu? Kupang atau besinya? Di sana Di Medan? Iya Mereka ini diindikasi Merupakan warga negara asing Tetapi Mereka juga Ada memiliki KTP KTP yang Ada beberapa dari KTP tersebut itu Mereka merupakan Pada warga Tembuah Ada warga kota Kupang Nah ini perlu kita Terusuri Terusuri KTP ini KTP asli Apa? Aspal Asli tapi pasu Para imigran ditahan di rumah Detensi imigrasi Atambua Untuk diproses lebih lanjut Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur Ini juga sih Oknum-oknumnya nih Tolong lah Kayak Murah banget 300 gitu Rada mahalan dikit Kayak gitu kan Tolong lah Bukan maksud mencurigai ya Walaupun disini Keterangan Terus dari Bangladesh Cuman memang nangkep Dari durasinya Durasinya kurang lebih Sudah 2 minggu ya Kok sama gitu Dengan Dengan Gelombang yang kemarin ini November itu dateng Yang banyak bisa Bahasa Indonesia Ternyata kan mereka Kabur Atau yang katanya dibilangnya dari Malaysia Kaburannya gitu Tidak 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 dari Myanmar atau Bangladesh Saya kan ngakunya kan Jadi bukan maksud curiga Tapi kalau dilihat dari durasinya Kok sama Tapi pertanyaanku Ini ketahuan Apa Misalnya pas waktu ditangkep ini Posisinya mereka tuh Apa sih Lagi mau bekerja Atau mau ngapain sih Mungkin ada LI Laporan informasi Karena kan balik lagi Petunjuk presiden Gitu kan Sudah keluar gitu kan Sambil di sweeping Ada warga-warga sekitar Yang resah juga mungkin Akhirnya masuk laporan informasi Mungkin lihat-lihat Sepertinya ini loh Gitu kan di telepon Polisi ini sepertinya ada Pas dicek Loh kok punya KTP Cross check Ternyata baru 2 minggu Bikin KTP seorang 300 Tolong lah Ini kayaknya Begininya juga nih Yang bikin Iya cuma mau Untung doang Nextnya nyok Tahan jangan emosi Ini ada penjelasan ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro Soal melakukan Pemantauan Dan koordinasi Terkait perlindungan Pengungsi Rohinya Yang jadi korban TPPO Waduh Check it check people Play Komnas HAM juga sudah Melakukan pemantauan Ke AC Dan melakukan koordinasi Dengan kementerian lembaga Termasuk Kementerian Hukum dan HAMBAR Dan ke depan Kita akan terus berkoordinasi Untuk memastikan Bahwa para pengungsi Yang adalah korban Perdagangan manusia Korban konflik Ya Akan mendapatkan Pelindungan Apakah di Indonesia Maupun di penempatan Permanen Apabila bisa dilakukan Dan tentu Kita harus mendorong Penyelesaian akar masalah Dan saya pikir Indonesia dengan menjadi Anggota Dewan HAM Juga dapat Mendorong Upaya-upaya Penyelesaian persoalan Pengungsi Rohinya Melalui diplomasi Di PBB Terima kasih Tunggu Tunggu Ini aku Agak-agak Agak-agak Salfok nih Setau aku Korban Dengan Konsumen Itu dua hal yang Berbeda setau aku ya Karena yang Mohon maaf Kalau salah ya Sepengetahuanku Korban TPPO Misalkan Dia bayar sejumlah uang Dijanjikan pekerjaan Misalkan sebagai WT1 apa di luar negeri Dan ternyata Dia dipekerjakan Tidak sesuai janjinya Kayak dijadiin PSK lah Gitu kan Atau apa inilah Yang jelas tidak sesuai Kan kalau yang ini Si Rohinya ini Orang-orang Rohinya itu Dengan sadar membayar Dan mereka tahu Akan di drop Dijadikan pengungsi That's why Mereka gak ada yang komplain Maksudnya kan Kalau aku mikirnya Kalau TPPO Pas ditanya komplain Iya saya dijanjiinnya Buat wisata-wisata 7 juta 14 juta Tapi ternyata Kenapa malah jadi pengungsi disini Betul Mereka mengiakan mereka pengungsi Dan mereka Ketahuan Oknumnya Kalau mereka itu Mau mengungsi itu harus bayar Kan berarti mereka Tahu ada seperti itu Dan mereka dengan sadar Membayar gitu Mereka tidak ditipu oleh Oknumnya gitu Iya Apa bisa disebut Korban TPPO gitu Apalagi tadi Begitu ngedengar Mau di penempatan permanen Penempatan permanen Permanen Nahon silah permanen Kok masih aja gitu Itu gak cuman Satu dua orang loh Itu mau nambah lagi Ada berapa ribu itu tadi Mang 30 ribu Eh 3 ribu Enggak ini gimana sih Maksudku Kok menasam gini Maksudnya Pak Presiden aja ngomong Sementara Iya Kok ya Ya tolonglah Masih ada aja inisiatif Untuk ya Ada kemungkinan Dibelikan tempat permanen Ini ada apa sih Sebenarnya kok Tidak sepakat dengan Pemimpin Maksudnya gimana sih Pemimpin udah ngomong A gitu kan Ini apa ada U Di balik B Apa gimana sih Kok aku heran gitu Ini kalau ngomongin Komnasah Mang aku inget ke Yang kemarin itu Yang anak SMP Yang minta perlindungan Tapi diketusin gitu Itu aja Warga negara Indonesia aja Minta perlindungan Tidak dilindungi ini Kok warga orang Yang mau dilindungi Mau dikasih penempatan Permanen Gimana Aku gak ngerti Petunjuk Bapak loh RI1 loh Udah bilang loh Sementara Iya Dan berdasarkan Kepentingan warga lokal Masih aja Ada narasi Aduh kemungkinan itu permanen Aku masih aja Ngesek Wader Dikasih waktu berapa sih Oh Ngesek Oh Komen-komennya pada ngamuk semua Ini udah pada ngamuk ya Sepertinya ini ya Sepertinya rakyat yang harus Selesaikan ini sendiri gitu Aduh Jangan sampe Jangan sampe lo ya Takutnya Kebar-baran rakyat Indonesia keluar Gitu kan Cukup di sosmed aja gitu ya Iya Hah Lir kan Next ya Ninyo Ada sebuah ironi di video ini Anjah ironi Kenapa Ini kan ada video Rohinya Yang hari ini ya 11 Desember Tepat pas banget hari ini Ada di depan kantor gubernur Aceh Kita lihat video aja Kita lihat di bawah Warga rohnya yang terdaftar di Aceh Sekarang berada di depan kantor gubernur Ini banyak dari anak-anak dan Rupan Nih Anehnya nih ya Aku ngeliatnya ya Kemarin kan ada pejabat ya Wali kota sih Gitu kan Yang bilang untuk Ya sabar dulu Disini dulu gitu kan Terima dulu Nanti kita sambil pikirkan solusinya gitu Begitu sama warga digiring ke Gukan Kantor gubernur Aku ngeliatnya di dalam Space nya masih lebar Tapi mereka semua disimpannya di luar gitu Maksudnya aneh gitu Satu sisi Lu nyuruh rakyat Udah terima dulu aja Tapi emang rakyat begitu dibalikin Event dikasih masuk aja Enggak gitu Kan apa ya Aku ngeliatnya kayak Loh Kok bisa gampang Nyuruh rakyat terima dulu Sementara gitu Tapi begitu Warga disitu dibawa Nih Lu bawa Event ditaruh di dalam pun Enggak di luar gitu Padahal kan space nya di dalam Masih ada ibaratnya gitu Kan kayak Aduh Aneh gitu Kayak udah udah makan aja Makan makan Begitu Coba nih udah makan Aduh Gitu Tolong lah Tapi gokil sih Maksudnya rakyatnya aku Keren yang kemarin Gak pake babi bu Minggu dateng Kumpulin segala macem Malam diberangkatin Tanggal 11 pagi Tanggal 10 dateng 11 pagi udah ada Depan kantor gubernur Nih Sebagai pejabat Rasain tuh Gimana tuh Rasanya ada penampungan Di sekitar anda Gitu ya Nanti karanya juga di depan Bukan yang Gak ada space kan Di dalam ada space ya Mana yang dibilang Kemanusiaan-kemanusiaan gitu Giliran dilempar Sama warganya Nih sok Mana kemanusiaan lu Enggak kan Di depan juga Disipennya Tolong Tolonglah Liar Nyo Mending kita sekarang Ke Intermeso aja Nyo Gak setelah lama Meluncur Ninyo Intermeso Sampai menunggu update Apakah akan datang lagi Atau segera dipulangkan Sepulang-pulangnya Gitu dari Indonesia Kita ke Intermeso Yang mungkin ini mewakili Sepertinya ini Perasaan netizen Atau warga Indonesia Saat ini Terhadap rohinya Play Ngemil Dia sampai mau jatuh Lucu banget Tapi Mungkin ini ya Apa yang sekarang Kondisinya yang dirasain Sama Terutama warga Aceh ya Netizen warga Aceh Yang kayak Gupain Gupain gitu kali ya Mungkin tak ke pemerintah Tak ke orangnya Pokoknya Sama waridaw sekali lah Heran Heran Mantep banget lagi Suaranya Kita kasih connection Ninyo Mungkin ini juga Bisa mewakili Apa ya Bapak menganggapnya Kayak point of view WNHCR Melihat Wah ini kucing aja Bisa akrab Kenapa kalian tidak Play Nah ini main orang Bisa akrab Gitu Dengan Kucing Masa Oh ini bisa Bisa akrab Dengan orang Gak gitu Gak gitu Gak mama Cokologi aja Iya gitu Biar-biar Intermezzo aja Masih kayak Oh masih nyerepet-nyerepet Tolong lah Tapi ini kan yang Waktu itu Ditidurin gitu kan Iya Halo Ini si abu ngeliatin abu Oh enggak Enggak abu Enggak peduli Abu apatis Tenang aja Kita ke next Ini gemoynya Enggak ada obat CKCB Play Tuxedo Gendut Hidungnya pink Dokem di kardus Di posisinya Kenapa begitu Iya Sumpah Kadang apa ya Kucing Tuxedo itu Punya daya tarik tersendiri Itu kan Dia kayak pake Jas sama kemeja Apalagi ini bisa kita lihat Rapih kan Rapih hitam ya kan Disini sama di jenggotnya Kayak pake topeng ya Hidungnya pink Duduknya begitu Disininya hitam Iya jenggot Tolong lah Mau banget pasti dong Mau Ada gemoy banget Gendut Kita kacinexnya Next ada kucing posesif Cekin cekin people Leng Audenya kita mute Karena lagu Anaknya dipindahin kan Tadinya bobo disini Bobo berdua ya Bobo berdua Mungkin dengan maksud Mengnya Gak keganggu Gak mau Ya Allah Gak mau Ya kalo dianya kecil ya Orang dianya aja gendut gitu Tuh sampe begitu Ya Allah Ya mungkin maksudnya Dia menjaga gitu kan Tapi dia ketiduran juga Jaga kok tidur Tapi dipindahin gak mau Sampai dicari Pindah tempat dia ikut tidur Ya Allah Bisa ya gitu ya Tuh liat Itu dia ambil space setengah Dia sendiri loh Iya Jadi dia Dikasih enak Gak mau maunya ngejajah Gitu Iya kan Pernah dikasih enak Seorang satu dadah Lu cukup Gak mau Maunya ngejajah Tolong Aku mau menindihin Tolong Untung gemo ya Kita mulai kelasnya Nyo Nyo Last ada yang ragu-ragu Jaki-jaki people Play Kenapa Dia mau menyerang Tapi dia lupa paunya belum dicukur Jadinya licin Dia mau menyerang Tuh Licin paunya Dia lupa Masih licin Tolong lah Meng Jadi Tisoledat Kalau kata orang Sunda Ma Apatih Kosewat Banyak Arti kepleset Pokoknya Ma Sekarang kita Meluncur ke ini aja Nyo Say tank to super tank Sekarang kebutuhan ada lagi Wuuu Meluncur Cus Nyo Say tank to super tank Kita kali ini ada tiga Mantap Dipersembahkan Dari para Santy People Untuk Abu Yang pertama kita buka ada dari Intan Dewi Capek banget nyumbang Masalah rohingnya ini Orang-orang mereka Selain bandel Juga susah diatur Sama keras kepala Bisa-bisanya Menjajah Jalur Kasian Sebel banget Sumpah Kasian banget Masyarakat di Aceh Hari-hari malah Ngurus mereka Kita aja Keluar negeri Ngurus paspor Dan lain-lain Bayarnya lumayan Belum lagi Waktu ngantri Apa Kesel Nextnya dari Gina Septian Numpang lapaknya kakak Intan Sudah lama tidak menyapamu Nyomang Yang paling selalu Aku tonton Aduh Lah ini rohingya Makin menjadi-jadi aja Nyomang Kalau lagi kasus Jessica Pelan-pelan dong Kita ngomongin keadilan negeri ini Yang sedang sekarat ya Suka sedang ngeliat nyomang Gregetan dengan keadilan negeri Konoha Yang sekarat Mempui Aku pernah liat komen di tiktok Katanya lumayan Kalau rohingya ada disini Sekalian manfaatkan aja Organ Daripada Nggak ada manfaatnya Sama sekali ya Kalau denger Marahnya tidak ada ketegasan negeri ini Membuatku khawatir Kasus Jessica tertimbun Nah Kalau masalah info Jessica sih Besok Mau dicekkan Kalau kemarin Dari kata tim advokatnya Tanggal 12 Ya siapa tahu Nanti besok tanggal 12 Ada update lagi ya Thank you info-info Nextnya ada dari Tuan Nugroho Malam kain tan Numpang lapaknya Untuk berkomentar Salut buat warga Aceh Yang memberi lauk-lauk Untuk bekal diperjalanan Pulang ke asalnya Ada aja Ada-ada aja deh Kelakuan pengungsi rohingnya Salamistiga P aja deh Buat yang punya lapak Nyomang Abu Dan para santu people Yang always in here ya Dasar orang Selalu membela Pengung Bangung si rohingnya ini Nextnya ada dari Vice Faikling Numpang komen Mbak Intan Usman Hamid Si direktur amnesi Dia juga kagak setuju Epsambo di Oh iya Dia mah orangnya Pinter Tapi keblinger ya Imigran gelap Dibelain Kan PA Di calau NAC Dan nanteng-nanteng Kedisah sama Buat ngasih jalan Imigran gelap Pake kabur Itu logika gue aja ya Kalau bisa kabur Bertahap Udah 30 Yang Bener-bener Dari mukanya aja kan Bisa dibedain Kalau mereka Seliuran di Aceh Kerjasama paling canggih Dari calau Tolonglah Nextnya ada dari Dari Indra Tau Sudah berapa hari Berita tentang rohingnya Kok masih kebobolan Terus 1-2 kali lolos Oke lah Karena belum siaga Ini sudah berapa lama Sejak berita penduduk rohingnya Meresahkan Kok gak tambah siaga Tolong Bu Susi Turun gunung dong Atau Pak Jokowi Atau Bu Susi Mengurusi rohingnya Saya rindu kata-kata Tenggelamkan Tenggelamkan Tolonglah Kita semua disini Rindu kata-kata Tenggelamkan Nextnya ada dari User Bad Boy Nyomang Si Abu mungkin Males kerja Karena gak ada yang Ngasih jajan Emang dia pemales aja Dan akhirnya juga Orang waras Bersuara ya Beda banget Sama Bapak-bapak Si paling kemanusiaan Kemarin Jujur aja Sampai sekarang Aku gak habis pikir Sama Para petugas Patroli laut Atau pihak yang berunang Lainnya lah Yang belum bergerak Gak malu apa Sama warga sipil Yang udah bergerak duluan Padahal lampu hijau Dari Bapak Presiden Untuk menolak mereka Sudah ada gitu Apa Ya tunggu Tunggu apa lagi gitu kan Padahal mencegah Lebih baik daripada Menangani Dan sudah jelas Ada contohnya Contoh nyatanya dalam Iya bener Di Malaysia udah ada Terus balik lagi Info dari Pak Pres Udah ada WNHCR nyalain akun palsu Menyebarkan huak Padahal akun resmi mereka sendiri Yang menyebarkan huak Banyak penyelatan Iya anjir sumpah Maaf ya omong komennya Rada panjang Mudah-mudahan si abu Gak kundung lagi Untuk yang lain Silahkan Remainlah Pak Nextnya dari Pulau Dewa Oke yang sikat Ikut nimbrum Wahai orang baik Yang harus namanya suha dibaca Pas lo nomor 3 Kita usir rohnya Dari tanah Aceh Suara rakyat perlu diperjuangkan Yang 2 NKR nomor 1 Keseretan Rakyat Indonesia Di atas kemanusiaan Terhadap etnis lain Yang nomor 1 Kita buka jalur Oke Oke Gitulah ini ada Berbau-bau Ini ya politik ya Iya kita ngeri ya Oh Monggo dibaca sendiri Ya Nextnya Dari Hendra Hendra Wirawan Kasih obat tidur Terus pindahin ke rumahnya Bapak Usman Hamid Atau ke kantor UNHJR Setuju Setuju Belum terima juga Itu di kantor gubernur aja Masih gitu Taruh di luar dia Iya sih Nextnya Nextnya dari Andi Jukis Roman-Roman dah mulai Angkat rencong nih Warga Aceh Kalau pihak TNI tetap tidak tegas Tapi mau tegas gimana lah Pak Joko-nya Gak kasih ke Kepres Darulat Niri Tercoba Seandainya kemarin Pak Joko Bilangnya gini Saya perintahkan kepada Main Kopolukam dan Laksamana Tinggi Untuk bekerjasama Memperketat Penjagaan Maaf ini hanya opini-opini Goblok-gobloknya aja ya Walau gak bakalan dipakai Selama Bos besar Sindikatnya Belum tertangkap TPPO Hanya bisa dicegah Iya curiga Ada bos besar Yang cukup besar Ya Maksudnya Penangannya Rada-rada kagok gitu ya Tolonglah Nextnya dari 4888 Longly Boy Lihat kapal begitu Bejubul Saya makin percaya Sama Mbak-Mbak Content Creator Dan Mas Bewok Yang mengungkap Para imigran Gelap Rohingnya Kemarin-kemarin Emang gak mungkin hidup Iya kan Yang tadi juga Tadi di-review lagi Nextnya Cherry Cherry Warga Aceh Justru kami yang makin susah Karena kedatangan Anda Anda sekalian yang datang Tak dijemput pulang Kagak mau Anda saja tujuan mendarat Para imigran gelap itu Pantai Pangandaran Pasti sudah habis tuh mereka Ibu Susi Saya merindukan Seruan Anda Yang terasa merdu di telinga Tetap kalah ada yang melewati Batas teritorial laut Tanpa izin Semoga ibu saya Dan dapat kembali Masuk pemerintahan Meskipun ibu sering dianggap Badass Badass Oleh segelitir orang Tapi bagi saya Ibu adalah wanita paling elegan Selain ibu Wah Gimana maksudnya Warita paling elegan Selain ibu saya Tenggelamkan Nextnya dari Vlog C Hai kan Numpang ramai Enaknya jadi pengusih Ono ya Nggak perlu kerja Udah dapet rumah Iya Jadi banyak yang Apa ya Yang Kecemburan sosial Gitu ya Dapat makan Sampai nyaman Gitu lah Bikin emosi Nextnya dari Mayuda Pratama Marathon 3 Satra Desantui Kemarin sih Pengurusin ujian Ternyata belum balik Ya mereka Kita udah Yang dilakukan itu Kalau mereka kabur Terus berbawa Dengan wargan Sekitar Benacar Terkesat Tumatan Telinga Oyo Enak Kesumpal Duit Hayat Oyo Abu Aku Tahu Kamu Pasti Capek Capek Makan Dia Makan Lassup Lassup Dari Kampuang Satu Kata Untuk Rohinya Benalu Katanya Habis Habis Terima kasih Kepada Para Sultan Santu Yang sudah Memberikan Super Thanks Pada Kita Dan Juga Memberikan Ruang Kepada Santu People Yang lain Tumpuk Komen Komen Bertisan Tisan Bersilaturami Dan Juga Menyampaikan Aspirasinya Di kolom Komen Di bawahnya Terima kasih Sudah Menonton Lanjut Seperti Biasanya Dan Mamang Dan Si Abu Tapi Maka Cabut Dulu Dan Ciao